Halo, pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Taliban lahir di provinsi Kandahar yang terletak di Afganistan Selatan. Taliban merupakan sebuah gerakan yang sangat kejam dan radikal yang sudah menguasai hampir seluruh wilayah di Afganistan. Mereka juga mendapat kecaman dari berbagai organisasi internasional dan negara di dunia lantaran melakukan banyaknya pelanggaran. Semua tertuang dalam film berjudul Heinarod yang diproduksi pada tahun 2015. Film ini mengisahkan tentang sniper Kanada yang memberantas pasukan Taliban saat di jalur Heina. Yaudah langsung aja siapin sebatang raci kopi kalian dan selamat menyaksikan. Film dibuka dengan sekelompok sniper yang sedang melancarkan aksinya mengincar seorang pasukan Taliban dari kejauhan. Dia adalah Ryan Sanders bersama ketiga rekan yang bernama Travis, Tank, dan juga Hiki. Mereka merupakan penembak Jitu yang tergabung dalam satuan tugas yang berbasis di Quebec, salah satu kota di wilayah Kanada bagian timur. Setelah memeriksa jarak sasaran, kecepatan angin, serta memastikan jika pria tersebut membawa selongsong peluru, Travis segera menembak pria tersebut tepat mengenai dadanya. Dan ketika melihat pria itu sudah tidak berkutik, Ryan pun melaporkannya pada markas dan meminta tim segera menjemput mereka. Dimana seorang kapten wanita bernama Jennifer segera meresponnya bahwa kendaraan sedang dalam perjalanan dan tiba dalam waktu 10 menit. Mereka pun bergerak menuju tempat penjemputan dan segera membagi posisi ke dalam dua tim. Dimana ketika Ryan dan Travis sampai di bawah, mereka melihat beberapa tambalan di tengah jalan yang cukup mencurigakan. Dan jika diteliti, instingan mengatakan jika hal tersebut sangat mengancam. Maka 4 menit sebelum tim penjemput tiba, Ryan segera mengabari mereka untuk berhenti sambil menunggu aba-aba darinya. Sementara itu, Ikiya perintahkan untuk menembak satu tambalan tersebut, dimana tembakan pertama tidak menunjukkan efek apa-apa. Begitu pula tembakan kedua yang berakhir sama, hingga saat menggunakan peluru kaliber, redakan terjadi sangat amardasiat. Beruntung Ryan cepat menguasai diri dan segera membidik musuh yang telah mengincarnya. Dan sebelum mereka menyadari adanya penyergapan, mereka dibuat terkejut saat puluhan Taliban keluar dari tempat persembunyian. Hal tersebut membuat mereka berlari pontang kanting terbirit-birit mencret di gelana saling melindungi satu sama lain sambil mengabari tim penjemput untuk memutar balik. Lentaran mereka lah yang menjadi sasaran utama. Selama itu pula, baku tembak terus terjadi hingga memaksa mereka untuk mencari sektor bertahan. Dan saat melihat sebuah pedesaan, mereka segera menuju ke sana meskipun desa tersebut terhalang oleh sebuah tembok besar. Beruntung ledakan roket RPG berhasil merusak tembok dan menjadi pintu masuk mereka menuju desa. Mereka pun segera mencari tempat yang aman, hingga seorang tetua suku menawarkan mereka untuk berlindung di rumahnya. Dimana pria tersebut sangat mencurigakan lantaran memiliki mata dengan warna iris yang berbeda. Hal itu membuat Ryan kembali terlibat kontak dengan markas. Namun mereka yang semakin terhimpit, pada akhirnya mengambil keputusan untuk masuk ke rumah si tetua karena Taliban telah mengepung mereka. Saat di dalam, mereka dibuat bingung ketika tetua tidak menyembunyikan dua cucunya di tengah baku tembak yang terjadi. Meskipun begitu, mereka tetap berjaga-jaga karena pasukan Taliban tidak bisa diremehkan begitu saja. Bahkan mereka memiliki roket yang sukses menembus tembok hingga runtuh. Kemudian dengan sangat santai dan tenang, tetua keluar menghadapi mereka tanpa membawa satupun senjata. Mereka yang tadinya yakin jika dia telah tewas, ajaibnya justru kembali melenggang masuk sambil berkata jika pasukan Taliban telah pergi dan mereka telah aman. Sontak Ryan pun mengucapkan terima kasih, meskipun benaknya bertanya-tanya siapakah orang ini sebenarnya. Di sisi lain, Sang Jenderal beserta jajarannya menemui Basir Daud Khan atau sering disapai BDK bersama anak yang bernama Hamid. Mereka merupakan orang Afganistan yang cukup ditakuti karena mempunyai banyak pasukan liar. Dimana tujuan Sang Jenderal kali ini adalah meminta bantuan dari BDK untuk menghadiri upacara pembukaan jalur Hena agar tentaranya bisa aman dari serangan Taliban. Namun BDK justru saling melempar kode dengan Hamid dan bertingkah seolah setuju padahal tidak tahu apa rencana mereka sebenarnya. Kemudian setibanya Ryan di markas, ia menemui Jennifer yang ternyata bukan sekedar akan militer biasa. Melainkan mempunyai hubungan spesial yang diam-diam disembunyikan agar karir mereka sama-sama aman. Namun percakapan mereka terputus ketika seorang bernama Pete mengenalkan diri dan mengajak Ryan berbincang. Setelah berbahasa basi, Pete pun menyampaikan jika ia merupakan seorang intel yang cukup berpengaruh di militer. Oleh sebab itu, ia ingin menyelidiki lebih lanjut tentang tetua yang sudah menolong Ryan beberapa saat lalu. Ia juga paham alasan tetua itu menolongnya, yakni bagian dari kode etik pastun yang berarti. Penduduk harus menyambut tamu sekalipun dia adalah musuh. Itulah sebab mengapa mereka dihormati dan diperlakukan sangat amat baik. Tak hanya itu, Pete juga mengajaknya untuk berangkat ke desa tersebut esok hari. Didampingi pesungan Angkatan Darat Kanada yang bersatu dengan Afganistan serta seorang penerjemah bernama Walid, Pete langsung menemui para tetua desa dan menanyakan keberadaan orang yang mereka cari. Namun pencarian mereka tidak membuahkan hasil lantaran sang tetua berada di wilayah Kandahar. Dan dari informasi itu juga, Pete mengetahui bahwa sang tetua bukan orang biasa, melainkan mantan militan yang membela Afganistan saat dulu berperang melawan Soviet. Dia bernama Malik, namun mendapat julukan si hantu karena menghilang setiap kali dia terluka. Berselang dari itu, Pete pun menemui rekan yang bernama Haji. Dia merupakan informan penduduk asli Kandahar yang kebetulan mengetahui tindak tanduk si hantu. Kurang lebih dia meminta bantuan Haji untuk mengantarkan menemui hantu, karena ia merasa jika mereka bisa menjadi sekutu yang besar. Singkat waktu malam pun tiba, Ryan menemui teman-temannya dan berkata jika ia ditugaskan satu hari untuk membantu tim Intel di Kandahar. Ia juga menyampaikan sebuah kabar buruk bahwa dua orang dari divisi 10 tertangkap hidup-hidup dan dipastikan akan dilucuti secara sadis oleh Taliban. Hal tersebut sukses memancing amarah Hiki. Kemudian keesokan pagi, Ryan mengawali penyusupan dengan beraksi membidik dua target Taliban. Dan ketika situasi telah aman dan terkendali, mereka beriringan dengan konvoy memasuki wilayah Kandahar. Pusai menurunkan Haji, Pete memisahkan diri dari konvoy dan melanjutkan perjalanan hingga tiba di rumah si hantu. Ia pun menyampaikan maksud kedatangannya dan memberikan segepok uang sebagai tanda terima kasih karena telah menorong Ryan beberapa hari silam. Namun si hantu menolaknya dan berkata jika hanya orang bodohlah yang menerima hadiah tanpa mengetahui nilainya. Penolakan tersebut membuat mereka segera beranjak pergi. Meskipun masih menerka-nerka alasan si hantu muncul kembali setelah peperangan bertahun-tahun silam. Hingga tiba-tiba Butuh waktu beberapa detik untuk mereka terdiam akibat pancaran radiasi yang terlalu dekat. Sesaat di markas langsung gempar saat mengetahui jika banyak warga sipil yang telah berjatuhan akibat terjadinya bom bunuh diri. Namun posisi mereka pun tak kalah genting lantaran hanya bertiga dan mulai terjadi kontak senjata. Mereka juga tidak bisa pergi menggunakan mobil karena sudah rusak dan tidak bisa berfungsi. Alhasil mereka pun meledakannya dan diminta untuk segera keluar dari kota untuk menuju camp terdekat. Setelahnya mereka pun bergerak sesuai perintah mengarungi tiap sisi jalan sangat amat perlahan dan penuh perhitungan. Dimana Ryan memimpin situasi lantaran P.T. tidak bisa diandalkan karena latar belakangnya yang intel. Lusinan Taliban muncul dari atap menyerang mereka dengan butiran telur yang membabi buta. Namun Ryan bergerak lebih cepat. Ia yang sudah terbiasa menguasai berbagai medan menumbangkan satu persatu Taliban hanya dengan satu kali tembakan. Lalu saat keluar dari sana Haji muncul dengan menggunakan mobil dan menyelamatkan mereka. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Pete kembali melakukan penyelidikan dan mengetahui jika BDK telah menguasai sebagian ladang di wilayah Kandahar. Ia menanamkan opium dan menyewakannya kepada para petani. Namun belakangan ini terungkap. Jika ladang yang memang berisi barang haram, dihancurkan oleh pasukan bantuan keamanan internasional hingga mengakibatkan hasil panennya rusak. BDK sudah mengetahui hal tersebut, tapi ia tetap memaksa meminta sewanya kepada petani yang sudah tidak memiliki apa-apa. Dan siapakah petaninya? Ya, dia adalah anak si hantu sendiri yang bernama Abdul. Tak cukup dari itu, ternyata BDK masih ada kaitannya dengan hantu, bahwa ia merupakan muridnya saat mereka memerangi Soviet dulu. Sampai disini terbukti, jika kemunculan si hantu bukan tanpa alasan, melainkan karena keluarga ia telah mendapatkan ancaman. Pete pun meminta agar Ryan mengecek kondisi desa, dimana ia langsung menyetujui karena mempunyai beberapa penembak J2 yang sudah tersebar di perbukitan. Dan karena misi kali ini masuk ke dalam golongan yang ekstrim, ia harus mengerahkan teman-teman terbaiknya untuk bersiap malam itu juga. Terima kasih telah menonton! Kesokan pagi, mereka telah berada di posisi dan membidik kondisi desa tempat tinggal si hantu, dimana setelahnya si hantu terlihat keluar dari rumah dan pergi meninggalkan anaknya. Namun tak lama kemudian, Travis melaporkan jika ada tiga mobil yang dipastikan berisi BDK bersama putranya serta empat orang Taliban. Hal itu membuat Ryan semakin heran karena sepengetahuannya, BDK bekerja sama dengan pihak Kanada. Namun ternyata, ia merupakan agen ganda yang juga terlibat dengan Taliban. BDK bekerja sama dengan pihak Kanada. Setelahnya, pasukan Taliban terlihat memasuki desa dan keluar kembali dengan membawa paksa dua cucu dari si hantu, dimana Travis segera melaporkan bahwa terjadi tindakan berbahaya dan siap untuk menembaknya. Namun secara mengejutkan, Pete mengambil alih komando dan tidak mengizinkan untuk menembak lantaran PDK tidak membawa senjata yang mengancam. Dan terjadilah pergolakan argumen, Travis berisiko untuk menembak sementara Malkat semakin panas karena Ryan mulai jengah atas segala arahan dari Pete yang semakin tidak masuk akal. Keduanya terus dan terus berdebat hingga Ryan keluar dengan amarah yang siap meledak. Sementara Abdul pun hanya bisa tertuntuk tak berdaya saat kedua anak akan dibawa dan mungkin tidak akan pernah bisa kembali lagi. Lolosnya PDK jelas membuat Ryan marah, namun Jennifer pun tidak dapat melakukan banyak hal, karena operasi kali ini dipimpin oleh tim Intel. Pete juga menjelaskan jika mereka tidak boleh terlibat terlalu jauh, lantaran semuanya sudah ada dalam peraturan militer, dimana satu dan lain dilarang untuk mencampuri urusan dalam mengambil tindakan. Dan meskipun Pete tahu jika anak kecil bisa saja dijual atau mengalami pernikahan busuk dan dijadikan sebagai barang pemuas nafsu bejat, hal tersebut tetap di luar kekuasaan mereka. Selain itu, ada satu hal yang lebih rumit lagi, yakni mereka berada di bawah naungan CIA. Keadaan itu membuat Haji menjelaskan jika dalam kepercayaannya ada yang namanya badal atau sebuah balas dendam, dimana si hantu pasti akan melakukan sebuah tindakan yang sama-sama merugikan karena cucunya telah diambil paksa. Jelas BDK harus dijatuhkan, namun mereka tidak bisa melakukannya karena orang yang paling tepat adalah si hantu sendiri. Maka rencana mereka adalah mengundang keduanya di tempat yang sama, dan jika keduanya sama-sama menghadiri upacara di jalur Hena, dipastikan permasalahan mereka berhubungan dengan politik. Namun jika mereka bertemu di rumah perlindungan, permasalahan mereka pribadi atau tidak bisa dicampuri. Hal tersebut membuat Pete menugaskan pasukan Ryan untuk menjaga keamanan di dua jalur. Kemudian ketika malam, adegan memperlihatkan saat Hamid ditangkap dan diseret paksa ke sebuah tempat, dimana orang dibalik rencana tersebut menunjukkan tatapan yang sangat amat menakutkan. Di sisi lain, BDK baru mengetahui jika anaknya telah ditangkap. Sementara itu, Jennifer menemui Ryan dan mengaku jika ia telah hamil anaknya. Ryan pun sangat amat bersuka cita, meskipun Jennifer bingung bagaimana nasib karir mereka ke depannya. Kesokan harinya, Pete menemui si hantu di rumah perlindungan, dimana posisi tersebut segera dipasang pos pengamatan karena menunjukkan kedua lokasi dengan amat jelas. Dan karena ini merupakan operasi yang rumit, Ryan pun turun tangan langsung untuk memimpinnya. Sementara itu, obrolan Pete dengan si hantu membahas jika sang jenderal ingin membantunya dengan memberikan uang sebanyak 5 ribu dolar. Ia juga mengundang hantu untuk mendatangi upacara peresmian di jalur Haina. Singkat waktu, tibalah hari saat mereka melaksanakan operasi, dimana Ryan beserta kawan yang melaporkan jika telah berada di lokasi dengan jarak pandang yang jernih dan aman. Berselang dari itu, iring-iringan mobil sang jenderal datang dan tiba di jalur Haina. Mereka pun lekas memasang papan yang menyatakan jika jalur ini sudah diresmikan. Tak lama kemudian, konvoy mobil putih melintas jalan, namun sesuai dugaan mobil yang berisi oleh BDK tidak menghadiri upacara, melainkan berbelok rumah perlindungan. Mengetahui hal itu, Pete segala menghubungi Intel untuk menyadap telepon seluruhnya di sektor tempat dimana BDK berada. Tak butuh waktu yang lama, mereka mendapati 3 sinyal, dan satu diantaranya adalah BDK yang berbicara. Walid pun hadir dan sudah siap menerjemahkan, hingga saat hantu muncul seorang diri dari rumah perlindungan, hal itu menjadi pertanyaan besar karena seharusnya ia membawa pasukannya. Dari percakapan mereka, si hantu berkata jika BDK sangat berdosa karena telah menghina kehormatan keluarganya. Namun BDK justru mengukit perihal hutang Abdul yang sampai saat ini belum dibayar. Sontak uang itu dilempar cuma-cuma, namun menurutnya hutang tersebut belum selesai karena ia menginginkan cucunya yang sudah mereka ambil. BDK pun menjawab jika hal tersebut sangat mustahil, lantaran cucunya telah menghilang entah kemana. Ia justru menanyakan keberadaan Hamid dan meminta putranya untuk segera dikembalikan. Namun yang terjadi, si hantu justru mengularkan kepala yang telah terpenggal dan melemparkannya. Sontak ia pun tertentu kelemas melihat jasad putranya yang hanya tinggal kepala. Begitu pula keadaan markas dan seluruh yang melihat, dibuat gempar ketika BDK bangun dan menodongkan pistola pada si hantu. Melihat hal tersebut, Ryan dan kawannya menganggap terjadinya ancaman terhadap warga sipil. Ia pun kembali membidik dan bersiap untuk melesatkan senjatanya. Akan tetapi, Pete melarangnya karena memang itulah cara badal bekerja. Si hantu ingin mati karena ia tidak memiliki apa-apa lagi untuk ditinggali. Dan hanya ingin membalas dendam kepada cucunya yang dia anggap hilang selamanya. Namun sayangnya, Ryan tidak mengetahui hal itu dan merasa tidak memerlukan persetujuan dari siapa-siapa. Maka setelahnya, peluru itu melesat tepat menembus lahir BDK hingga kepalanya jatuh. Pasukan Taliban dibuat bubar seketika. Begitupun mereka yang segera berkemas dan mengabari jenderal untuk menyudahi upacara. Namun Pete masih berupaya mendebatnya bahwa tindakan tersebut sangat amat salah. Maka Jennifer pun mengambil langkah dengan menghentikan komando karena ini merupakan pos perintahnya. Mereka pun berlanjut menemui hantu. Namun mereka tidak mengerti mengapa dia bersikap biasa-sikap padahal mereka baru saja menyelamatkan nyawanya. Hingga tiba-tiba... Pluru tepat bersarang di wajah Travis hingga wajahnya seperti adonan yang tidak berbentuk. Keadaan pun seketika kacau balau. Saat pasukan Taliban muncul berbondong-bondong sambil tahan tim memberondong mereka dengan tembakan. Mereka pun segera menyeret Travis sambil berupaya berlari mencari tempat untuk bertahan. Namun sayangnya kehilangan satu orang sangat berdampak besar hingga Ryan pun memberikan senapan milik Travis kepada si hantu. Sementara jemputan helikopter pun baru tiba dalam 30 menit. Namun posisi mereka sangat amat terhimpit karena selain harus terus menyerang. Mereka juga bersikeras tidak akan meninggalkan Travis sendirian. Pertempuran masih berlanjut sampai tubuh si hantu terluka akibat beberapa tembakan peluru. Dan ketika mereka hampir memasuki pintu gubuk. Tak sengaja tank menginjak ranjau hingga kedua akinya sukses terpentang. Meskipun begitu, ia tetap berusaha merangkak masuk hingga mereka pun berhasil berlindung di balik gubuk. Namun naas, beberapa menit setelahnya tank tewas menyisakan mereka yang mengalami luka tembakan di sekujur tubuh. Mereka memang berhasil masuk. Namun hal tersebut tidak mengubah apapun antara Taliban sudah mengepung. Di dalam markas, Jennifer mengabari jika bantuan tiba dalam waktu 15 menit. Namun Hicky mengatakan jika ia lebih baik mati daripada harus dibawa hidup-hidup dan dikuliti. Menyadari tak ada jalan keluar, Ryan menyuruhkan serangan artileri ke lokasinya untuk melenyapkan pemberontak. Namun Jennifer menolaknya. Lantaran posisi itu terlalu dekat dan bukan hanya menghancurkan pasukan Taliban, namun beserta mereka juga. Keduanya terus berdebat hingga perintah itu pun diterima bahwa artileri telah dipersiapkan untuk menggempur lokasi mereka. Sebelum serangan itu terjadi, Ryan memberitahu si hantu bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Dimana hal tersebut dapat diartikan bahwa Ryan menanggung kesedihan yang begitu dalam. Sembilan detik waktu yang tersisa, Ryan mengatakan permintaan maaf pada Jennifer sebelum ledakan mahadaseat berhasil menghancurkan gubuk tersebut hingga rata menjadi tanah. Beberapa hari berselang, pasukan Kanada berhasil menemukan anak-anak Afganistan dan membebaskannya hingga kembali pada keluarganya. Adegan yang mengakhiri film adalah upacara resmi pemakaman para sniper yang telah gugur. Jadi jelas ya kalau si hantu sebenarnya udah tahu kalau dia pasti dibunuh. Tapi dia sengaja melakukan itu karena udah gak punya siapa-siapa lagi selain keluarganya yang udah diambil sama BDK. Secara keseluruhan, film ini sangat seru dan sangat menegangkan. Meskipun kadang sikap Ryan menggebu-gebu dan gak berpikir jauh, tapi maksud dia baik hanya ingin melindungi warga sipil termasuk juga si hantu. Yaudah lah, sebatang dulu, ngopi dulu lah. Udah malam begini, ngopi dulu lah. Sebatang dulu, ngopi dulu, biar apa ya. Bisa menghadapi kerasa dunia. Biar kuat gitu menghadapi hujatan. Sepet-sepet mata. Yaudah, sampai berjumpa lagi. Sub indo by broth3rmax